Bisa mulai kerja tuh dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, bahkan 12 malam, bahkan jam 3 pagi juga gue pernah Hai semuanya, it's KK and welcome back to my channel Oke, mungkin masih banyak dari kalian yang belum tau sebenernya kerjaan konsultant itu ngapain sih, Kak? Kelihatannya cuma meeting-meeting doang, laptopan, moving all the boxes on the PPT Oke, nih, kalo misalnya aku cari di KBBI, arti konsultan sendiri tuh adalah seorang tenaga ahli yang memberi petunjuk, nasihat, pertimbangan di sebuah bidang tertentu What we are going to talk about hari ini adalah business consultant atau management consultant Jadi petunjuk yang dikasih tuh adalah petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan misalnya operations, strategy business, finance, ada juga marketing, dan lain-lain Nah, mungkin kalo misalnya aku sebutin company-nya, mungkin kalian akan jadi lebih kebayang Company-company yang udah terkenal dari management consulting ini kayak McKinsey, BCG, Garni, dan lain-lain Tapi aku sendiri, aku kerja bukan di big companies like that, tapi aku kerja di boutique consulting waktu itu Yang fokusnya di marketing, gak akan aku sebutin disini karena udah recent juga, plus aku juga gak di-endorse, jadi ya ya Gak ada ya, candai, candai Nah, dari video ini semoga kalian bisa terjelaskan sebenernya kerjaan consultant itu ngapain, dan pro-contranya seperti apa Based on my experience, selama beberapa bulan kerja di consulting Walaupun udah resign, tapi aku masih kerasa banget manfaatnya Kalau misalnya kalian tertarik, seperti biasa Stay tuned! Disini aku akan jelasin sebenernya kerjaan consultant apa secara singkat aja Jadi sebenernya consultant itu menurut aku kayak dokter aja Jadi kita tuh biasanya didatengin sama pasien-pasien, which is ya company-company Mereka ini dateng bawa masalah guys, ada masalah untuk riset, ada kebutuhan untuk dibantu implementasi strategi tertentu Dari sini, biasanya kita ngelakuin preliminary study gitu, mengeluarkan semua pikiran-pikiran yang bisa kita lakukan Kira-kira apa strategi atau resep yang cocok buat orang ini biar sembuh dari penyakitnya Kita propose dulu ke klien dalam bentuk PPT, biasanya makanya kita tuh sering banget berinteraksi sama PPT-PPT Nah kalau misalnya mereka udah setuju, kita bakal ngelakuin tindakan Tindakan pertama biasanya kita ngelakuin riset pasar gitu, nah riset sendiri macem-macem Kalau udah dari situ, biasanya baru kita bisa formulasikan resep obat apa yang cocok buat masalah klien tadi Resep obatnya ini dalam bentuk PPT lagi guys Kerjanya, deliverables-nya kebanyakan PPT In my case ya, tapi aku gak tau mungkin company lain ada yang deliverables atau yang dikasih ke klien tuh beda Dan ya seperti layaknya resep-resep obat yang lain Kalau misalnya ya resep ini gak ditebus, obatnya gak diminum, ya gak akan sembuh juga company-nya That's why biasanya consulting-consulting firm itu juga punya services untuk membantu company-company ini melakukan implementasi barengan sama tim internal mereka Kira-kira kebayang lah ya kerjaan kita, apa? Yes, bikin PPT yang kerjaan kita Bukan guys, kerjaan kita adalah membantu klien-klien kita agar bisa keluar dari dilema perbisnisan mereka Citraan aja gue sebenernya Oke Nah sekarang kita akan bahas sebenernya gimana pro and contra dari kerja di consulting Pro yang pertama, kalian akan dapet akses dan kesempatan untuk bekerja di berbagai industri dalam satu waktu Pas aku kerja di consulting kemarin, menurut aku dinamikanya bener-bener kencang banget Mungkin minggu ini aku bisa jadi ahli bisnis telco, minggu depannya lagi aku jadi ahli bisnis rumah sakit, minggu depannya lagi gue jadi ahli bisnis property Jadi apalagi kalau kalian itu masih fresh graduate baru lulus, I think consulting would be the perfect playground for you guys Kalian bisa mencicipi sangat banyak industri tanpa harus perjun langsung ke sana, jadi kalian bisa explore dulu nih kira-kira apa sih industri yang cocok buat kalian Nah yang harus digarisbawahi disini adalah consultant-consultant itu dituntut untuk cepat belajar plus berbawasan luas Ya karena kita akan dealing with a lot of clients dari different industries, ya kalian harus ngejer nih Pengetahuan yang udah mereka punya sebagai praktisi langsung dengan kita-kita yang dari consultant ini Nah tapi kontranya itu tadi, kalian cuma bisa nicip-nicip doang, jadi biasanya kalian tuh gak ada spesialisasi tertentu dan kalian cenderung menjadi seorang generalist Bisa semua, tapi gak dalem gitu Nah kalau misalnya kalian tipe yang suka kayak gini, so ya gak apa-apa, bagus Tapi kalau misalnya kalian ngerasa sebenernya kalian pengen melakukan spesialisasi tertentu, ya kalian pindah aja sih sebenernya itu sangat wajar di consulting Aku akan jelasin soal ini di poin selanjutnya Oke pro yang kedua dari kerja di consulting adalah kalian bisa kerja bareng mid-sampai top level management dari company-company gede Dan menyelesaikan sangat banyak macam masalah dalam satu range waktu Nah itu bisa beda-beda banget, tergantung juga dari company kalian Kalau company aku kan kebetulan fokusnya di marketing Nah kalau misalnya kalian berhasil masuk management consulting kayak McKinsey, BCG, itu bener-bener lebih bervariasi lagi kasus-kasusnya Bisa dari operation minggu ini, minggu depan bisa ke finance, terus bulan depan bisa ke marketing Kalau misalnya kalian suka yang challenge-challenge gitu, menurut aku consulting adalah tempat yang sangat cocok Tapi dari sini ada kontranya juga gengs ya, ya namanya hidup ya, pasti ada dramanya Kalau misalnya kalian pas ditempatin di project atau problem yang kalian suka banget, yang kalian enjoy banget industri atau company-nya ya kalian akan seneng gitu Kayak aku, dulu tuh aku suka banget kalau misalnya ditempatin di kasus-kasus yang berhubungan sama industri-industri telco, high tech, itu aku suka banget Tapi pas aku ditempatin di industri healthcare, itu rasanya kayak gak dapet sensenya gitu Cuman harus dipaksa gitu, harus bisa gue Nah kontra lainnya adalah ketika kita kerjanya itu sama middle to top level of management dari sebuah company Itu bakal mereka itu jauh berekspektasi tinggi ke kita dan mereka tuh biasanya lebih pintar, lebih demanding juga ke consultant-consultant yang dia kerja bareng gitu Kita harus tahan-tahan emosi ya, harus pinter-pinter tahan-tahan emosi di depan klien Plus kita juga harus ngimbangin kalau bisa ngelebihin pengetahuan mereka If you cannot convince them, you confuse them gitu Gede canda, ini pacar gue yang bilang kayak gitu Tapi ini salah satu yang gue suka sih, berinteraksi sama klien langsung Karena memang dasarnya orang marketing banget kan Terus orang konten yang suka ngomong gitu Jadi ya seneng gitu, bahkan suka dipercaya Padahal gue masih baru waktu itu sering banget disuruh-suruh Yaudah lu presentasi project ini Terus abis itu lu deh yang handle event ini bareng sama klien Nah pro yang ketiga, mungkin ada hubungannya masih sama poin yang satu dan kedua Jadi kalau tadi aku jelasin, kita tuh dapet exposure ke different industries, different companies, different cases Nah keuntungannya adalah kita itu jadi punya pengalaman belajar Yang sangat-sangat-sangat special menurut aku Jadi learning curve kita itu steep banget Peningkatan kita itu sangat tajam ya Ini juga yang bikin aku ngiler masuk consulting Karena menurut aku nilai belajarnya itu nggak kaleng-kaleng Nah cuman kontranya yang baru aku rasain setelah masuk consulting adalah Karena kalian yang pengen mengejar semua benefit yang aku sebutin tadi Poin satu, dua, dan tiga Kalian berarti harus put more effort In terms of time, in terms of energy, in terms of emotion Untuk bisa mengejar itu semua Jauh, jauh banget deh Kalau misalnya dibandingin sama company-company lain Aku bukan mendeskreditkan company-company lain Tidak put effort ya Cuman di consulting ini ya kalian coba tanya deh orang-orang yang pernah masuk consulting Mungkin pengalamannya akan sama-sama aku Itu kerjaannya bener-bener cukup gila Jadi itu kita tuh bisa mulai kerja tuh dari jam 8 pagi Sampai jam 10 malam, bahkan 12 malam Bahkan jam 3 pagi juga gue pernah Itu ya udah wajar gitu Kayaknya di consulting kayak gitu Karena ya yang kita kerjain banyak Workload-nya cukup tinggi Abis itu pressure-nya juga cukup tinggi Gara ini aku juga kehilangan sangat banyak kebiasaan-kebiasaan aku Misalnya suka meditasi pagi-pagi udah hilang Olahraga pagi-pagi-pagi Jangan kan olahraga ya Makan aja bagus gue udah makan Ini semua adalah karena Ya kita tuh harus punya banyak call Abis itu discuss banyak bad session Ngerjain PPT Terus abis itu nunjukin ke boss yang super perfectionist ya Typo dikit, geser dikit boxnya Itu keliatan Pada gue tuh orangnya kan sangat-sangat proses oriented ya Gara-gara kebiasaan di bisnis sendiri Yaudah lah yang penting proses coba dulu Kalo di consulting gak bisa Kalian tuh dituntut untuk result oriented Mungkin ini pronya bagi aku adalah Aku bisa ngimbangin gitu loh Sifat aku yang proses oriented banget Menjadi lebih result oriented Oke yang keempat Pro yang terakhir menurut aku adalah Kalo misalnya kalian bisa kerja Di company-company yang aku tadi udah sebutin di awal Kayak McKinsey, BCG Atau consulting firm yang cukup-cukup top ya Kalian pasti akan dapet salary yang sangat bagus banget sih Menurut aku Karena salary ini juga ditunjang Sama kompensasi yang macam-macam Mungkin kalian juga akan terkaget-kaget mendengarnya Ada yang ditunjang teksinya Taksinya itu bukan grab gojek gitu doang ya guys Bisa bluebird kayak gitu Kalian juga ditunjang beli kemeja Beli dress Baju kerja yang super-super fancy Kalian tiap malam juga dapet uang makan 500-600 ribu Tiap malam selama kalian dapet project Terus abis itu asuransi yang dikasih juga Gila-gilaan juga Jadi kalau misalnya kalian sudah hasil masuk consulting Apalagi kalau consulting yang gede-gede Pasti kalian terjamin lah Istilahnya dalam hal ekonomi Dan juga dalam hal benefitsnya gitu Cuman ya Kalau misalnya kalian membayangkan Anjir enak banget ya Dikasih 600 ribu semalam Buat makan doang Dinner doang Mungkin kalian membayangkan Akan orang-orang tuh jadi betah gitu ya Dan kenyataannya tidak guys Kalau misalnya kalian lihat Di data-data Balik-balik di internet Jadi banyak banget Consultant-consultant itu Walaupun dikasih fasilitas sedemikian rupa Ya tetap aja banyak yang resign gitu Hal yang sangat normal Kalau misalnya consultant tuh Resign dalam 3 bulan 6 bulan Setahun Atau maksimum misalnya 3 tahun Karena ya itu tadi Pressure-nya itu tinggi banget Dan kalian sama sekali Nggak dapet work-life balance Orang-orang mikirnya yaudah Mungkin dengan pengalaman Beberapa bulan atau beberapa tahun Di consulting udah cukup Biasanya dengan punya background consulting On your CV Itu akan menjadi Privilege banget buat kalian Dalam mencari kerja Atau mungkin daftar S2, S3 gitu Nah ya itu tadi Mungkin udah terkenal kali ya Kerjanya gila-gilaan Work ethicnya gila-gilaan Abis itu mungkin Knowledge-nya juga Lumayan cakep gitu ya Bisa membantu Men-support company Yang dia masukin gitu Overall sih menurut aku Pengalaman consulting kemarin itu Once in a lifetime experience Itu menyenangkan juga Dengan ups and downs-nya Tapi aku ngerasa Mendapatkan kayak work ethic Yang berbeda setelah keluar Dapat relasi Dan temen-temen yang bener-bener solid banget Karena kita bener-bener gini banget ya Pas kerja Terima kasih untuk company ku sebelumnya Udah ngasih kesempatan yang sangat-sangat Keren banget Yang sangat-sangat keren ya Keren Gak ini gak Gak serius Ini keren beneran Terima kasih banyak Kalau misalnya kalian ngerasa Kalian tertarik Setelah dari penjelasan aku tadi Pengen cobain masuk consulting Tapi gak tau gimana caranya Aku akan bikin video lain Terpisah dari ini Karena aku khawatir terlalu panjang Kalian kasih tau aku aja Di kolom komen di bawah Gitu gitu aja Ya kalian share ke temen-temen kalian Kalau misalnya kalian ngerasa Video ini bermanfaat Seperti biasa Dan sampai bertemu Di video selanjutnya Bye Sampai jumpa